Intro Baik Buya, saya pernah merasakan puncak kenikmatan ibadah Namun suatu saat turun drastis kehilangan kenikmatan ibadah Apakah penyebabnya dan lantas bagaimana menjaga konsistensi untuk nikmat dalam beribadah? Baik, pertama kalau kita sudah menemukan sebuah rasa kenikmatan, syukuri Pertama, syukur dulu Sama yang sudah beribadah belum meledat, syukuri ibadah dulu Nantilah insya khartum la'zidhan nakum Kalau sudah menemukan keledatan, syukuri Dan syukuri itu nanti merasa bahwasannya ini nikmat agung Maka akan berusaha untuk dijaga Sehingga betul, yang bertanya itu merasakan keledatan Dan dia merasa kehilangan, dan dia menyesal Lalu apa sebabnya? Cari, kalau Abu Yazid Al-Bustami tadi kami sampaikan Gara-gara perasaan keburuk sedikit saja menjadikan seperti itu Koreksi Barangkali kita telah makan barang haram Mungkin tadi melihat yang haram dan sebagainya Itu mungkin Dan sebaik-baik orang adalah selalu menjaga diri Koreksi, koreksi Jangan nyantai saja Kalau nyantai kita bablas hilang Sehingga tidak menjadi ahli ibadah lagi Dan sebegitulah, begitulah semestinya Segera Kenapa kok malam ini aku tidak bisa bangun malam? Kenapa kok hari ini tidak khusuk? Kenapa aku tidak seperti biasanya? Cari sebab Dan ingat Kebanyakan dari sebab hilangnya manis dalam beribadah Adalah kemaksiatan yang kita lakukan Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda